oke ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam buat temen-temen maaf ya tadi nge-close bolak-balik nge-close jadi akunya agak bingung entah gimana atau memang ini lokasi memang gak mau desut apa gimana kurang tahu keman konon mitosnya untuk warga sekitar sini rumah ini ini memang banyak sesosoknya lokasinya sangat rimbun banyak pohon sawit dan pohon-pohon di samping kanan-kirinya rumah ini sudah lama enggak terbang sudah enggak terhuni ya Oke teman kita langsung menuju ke lokasinya dulu ya sebelumnya buat teman-teman yang udah ngikut pantau cek gambar cek sinyal cek suara ya eh mudah-mudahan di malam ini kita live nya aman terkendali ya tidak ada sesuatu pun Oke teman-teman kita cek mati sama-sama ini lokasinya terlalu rimbun banget Oke ya kita ke dalam kita malam ini disusul sama temen ya disusul sama temen yaitu bareng Mr. Judah Channel dia menyusul ya dia menyusul ini rumah kosongnya Oke ya teman-teman ya ini mitosnya rumah ini sangatlah banyak pun buninya tapi saya belum mengetahuinya Oke ya ini rumah yang sudah lama enggak dihuni ini rumah ini sudah kosong sudah lama banget Oke ya Aduh Oke uh lompatin kodok kaget aku nih Oke sebelumnya buat teman-teman coba dicek gambar cek sinyal ya ini dalamnya ya rumah ini memang sudah lama enggak dihuni rumah ini sudah lama enggak dihuni kanan si warga sekitar mengatakan di dalam ruangan sini ada apa namanya sesosok hitam kanan-teman putus-putus oh ya oh ade mohon dipermaafkan ya karena aku menggunakan aplikasi yang satunya itu nge-close terus lor jadi aku menggunakan aplikasi yang ini kalau aplikasi yang ini memang kayak gini sering putus-putus kayak kaset DVD di kusut ya sebelumnya mohon maaf karena kondisi dan situasi sinyal disini tuh kurang mendukung ya karena gini ini di perdesaan yang paling terdalam yang paling terpinggir yang paling ujung jadi paribasannya itu desa pesisir paling pinggir gitu ya oke ini saya bareng sama mister juda channel nih orangnya dia menyusul tadi rencana awal kita live nya mau di lokasi tempat pabrik ya di lokasi tempat pabrik tapi karena tim kita itu entah pada kemana semua kita enggak bisa kok live jadinya jadi aku ngerencanainya live nya kesini aja gitu oke ya ini dalamnya seperti kayak gini teman-teman ini di di dalam kamarnya ini konon di belakang sini memang terlihat lama ini ada lubangan sumur tua ya disini oke ini ada lubangan sumur teman-teman takunya kita masuk ke dalam malah berbahaya ini ada sumurnya soalnya sumur tua ini katanya pintunya biasanya sering kebuka sendiri tapi ini nutup ya pintunya nutup ini untuk di cek atas dulu ya Hai siapa nasaran masuk ke dalam tapi kita gimana cara mencukupnya lokasinya banyak pohon sabit disini di belakang rumahnya nih sangat rimbun dipenuhi dengan pohon pisang konon karo pohon pisang itu beridentik tapi ke bagi saya bagi saya sudah saya pendalami intinya kalau kita penelusuran seperti kayak gini jangan merasa takut kita harus berani eh walaupun toh memang sosok itu berada di sekitar kita namun dia tidak pernah menampakkan diri cuman hanya sekedar suara dan eh hanya aroma-aroma ya dan soal menceritakan warga sekitar dulu ada yang malam-malam itu orangnya ditarik sampai ketiduran di rumah di rumah ini di rumah sini di rumah sini bisa terbuka nih apakah masuk dalam ojo masuk eh jo masuk nggak izin soalnya jangan izin nanti dikiranya kita mau ngapa-ngapain ya ini ada lubangan ini lubangan apain ya oke ini bantau Sebelumnya kasih informasi Untuk gambar apa masih putus-putus ya Karena disini Kita mendapat info Beveling terus Kayaknya memang jaringannya gak memungkinkan disini Dari tadi aku menggunakan Yang satunya itu Boleh balik-balik Kita hintip dari tembok Dalam Ini di dalamnya Ini di dalamnya kayak gini Kayak gini tuh dulur Oke Udah bagus Oke terima kasih Mas Julius Kemalantang Udah memberikan informasi Gambarnya udah mulai bagus Kemungkinan jaringannya juga ya Mengevakuasi kurang pas Lokasinya disini Itu kayak ada apa yang disana itu Agak memudar Saya akan menunggu Tidak 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 selamat menikmati banyak hewan kecil-kecil menyerang di kamera banyak hewan kecil-kecil yang menyerang di kamera oke mas gun cr hadir terima kasih mas gun sudah ngikut pantau muter tadi sinyal ya tadi sinyal muter tadi sinyal muter kayaknya ada yang di belakang sini tadi kayak nginjek kayu di sebelah sini tadi ada yang kayak nginjek kayu dibalik pohon sawit itu apa ya sinyalnya beavering sebelumnya cek gambarnya sinyalnya gimana tulur sinyalnya gimana sinyal kayaknya muter banget disini lokasinya gak mendukung banget nih kayaknya ini ya soalnya aku udah 3 kali nge-close udah 3 kali aku nge-close ini aku sudah menggunakan durasi lebih dari 12 menit ya ya ini aku kasih Dikagi yang paling belagang. Wah. Sinyalnya ngebriving terus. Sinyalnya ngebreving terus. Sinyalnya ngebreving terus. Sinyalnya ngebreving terus. Coba dicek sekitar ya. Coba dicek sekitar ya. di luar karena sudah mendukung maksudnya dan tapi kita coba kita coba ini wow sinyal muter ya muter 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 sinyalnya muter kalau kesana sinyalnya muter sinyalnya muter sinyalnya muter sinyalnya muter oke kita kedepannya kita kedepannya kita ke depan disini saya nge-braving dalamnya lama ini tidak kebunia sudah puluhan tahun katanya warga sekitar ada yang dulu terseret masuk ke dalam sini sampai pulangnya pagi jadi tidak bisa pulang tahu-tahu dia bangun sudah ada di rumah sini oke ya kayaknya saya tidak bisa melanjutkan ke belakang sana sinyalnya itu nge-braving terus ntar, tidak stabil oke 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 terima kasih ya teman-teman jangan lupa itu